Intro Kementerian PUPR dan Perumahan Rakyat Tengah mempersiapkan konstruksi jalan tol di Bukota Negara, Nusantara Yang akan segera dimulai pada bulan ini, yaitu bulan Oktober Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan setelah proses penandatanganan kontrak Telah dirampungkan, kegiatan konstruksi jalan tol IKN Berlanjut ke mobilisasi pekerja dan barang Mobilisasi konstruksi akan dilakukan di bulan Oktober Kata Hedy saat ditemui di Komplek DPR, Rabu 15 September 2022 Hedy menuturkan, hingga 2024 mendatang Terdapat 4 ruas jalan tol yang akan dikerjakan Kementerian PUPR dari total 9 ruas tol IKN sepanjang 75,62 km Adapun jalan tol tersebut adalah jalan tol IKN segmen Karangjuan KTTK Ringau Sepanjang 13,4 km Jalan tol IKN segmen KTTK Ringau Simpang Tempadung Sepanjang 7,35 km Jalan tol segmen Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang Sepanjang 6,67 km Dan jalan tol IKN segmen Bandara VVIP Rencana Outer RRKI PP sepanjang 5,77 km Selain itu, Hedy menutupkan Saat ini tengah diusulkan pembangunan jalan 5B Untuk ruas jalan tol IKN segmen Jembatan Pulau Balang Bandara VVIP sepanjang 12,1 km Selama 5B belum dikerjakan Masyarakat bisa menggunakan exiting Sisanya diselesaikan setelah tahun 2024 Tak hanya itu Kementerian Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atau BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Perkembangan rencana investasi perusahaan asal Taiwan On High Pression Industri Coiltidif atau Foxconn Menurut Bahlil, pemanufaktur smartphone dan IT asal Taiwan itu Tengah menunggu pembangunan kawasan-kawasan industri terbandu di Batang Hal itu juga disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo Saat groundbreaking Wafing Manufakturin Indonesia Kabupaten Batang Senin pada 3 Oktober tahun 2022 Kawasan industri Batang ini seluas 450 hektare Kemudian, 1000 hektare tahap 2 juga sudah dipenuhi Laporan dairi KIT Batang tadi malam sudah mencapai 1200 hektare Menurut Menteri PU atau PUPR Basuki Hadimulyondo Sengaja diundang untuk melaporkan 1000 hektare tahap 2 Di depan gunung area IKN nantinya akan dilakukan cut and fill Menurut Bahlil, begitu proses cut and fill sudah selesai Foxconn akan langsung merealisasikan rencana investasinya Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan rencana investasi Foxconn dan Gorogo PT Industri Baterai Indonesia dan PT Indika Energi TBK di Indonesia Nilai rencana investasi tersebut sebesar 8 miliar USD atau setara 118,4 triliun Dengan kurs 14.800 rupiah Dan diperkirakan penyerapan tenaga kerja lebih dari 10.000 orang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT PP Persero Resmi menggandeng perusahaan teknologi terkemuka yaitu LG CNS Company Untuk mengembangkan proyek Smart City atau kota kecerdas di ibu kota negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur Pada 7 Oktober tahun 2022 Penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman Bahkan telah dilakukan oleh SPV Operasi Gedung PP Andik Prabowo dan FP LG CNS Smart City Dan Mobility Business Unit Benjamin Yu Benjamin Merujar, dengan pengalaman yang dimiliki oleh LG CNS Smart City di Korea Perusahaan ini meyakini bisa memberikan kontribusi dan implementasi pengembangan kota kerdas di Indonesia nantinya Sementara itu, Direktur Operasi Bidang Gedung PP Anton Setio Hadriatmo Menuturkan, PP Sia berkolaborasi bersama dengan LG CNS Dalam membangun dan mengembangkan proyek kota cerdas di IKN Nantinya Terlebih, PP merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan investasi Yang berintegrasi dengan industri pendukung Selain itu, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang konstruksi, properti, EPC, infrastructure, dan energi baik di dalam maupun di luar negeri Ada pun pembangunan di IKN Nusantara masih terus dikembangkan hingga saat ini Sebab terdapat salah satu hal yang menarik dari pengembangan tersebut Mengusung konsep smart city modern Konsep intelijensi atau kota cerdas merupakan wujud pengembangan dari kota pintar Akan mendorong percepatan modernisasi kota melalui pemanfaatan teknologi sebagai dasar pengembangan konsep Bagi pemerintah, penerapan konsep kota cerdas di IKN Tidak hanya dilakukan sebagai upaya dalam mensejajarkan dengan ibu kota lain yang telah mengusung konsep serupa Namun diharapkan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia Dalam mengembangkan konsep yang sama Sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya juga kelestarian lingkungan Perkembangan terbaru juga terdengar dari tanah beruang merah Bahwa Rusia juga berniat berinvestasi di IKN Ketua DPR RI, Puan Maharani Mengapresiasi minat Rusia melalui tawaran Presiden Vladimir Putin Untuk terlibat dalam proyek kereta di ibu kota IKN Melalui perusahaan Russian Railways Kamis pada 6 Oktober tahun 2022 Puan menyampaikan langsung apresiasi tersebut saat bertemu Ketua DPR Federasi Majelis Federas Rusia Valentina Matvinko Di sila-sela perhelatan ke-8 G20 Di gedung DPR Komplek Parlemen Jakarta pada Kamis Oktober 2022 DPR juga berharap Rencana peningkatan kemitraan antara Indonesia dan Rusia menjadi mitra strategis Dapat segera terwujud Segaligus peluncuran perundingan perdagangan Indonesia dan Eurusia Economic Forum Puan menilai Rusia merupakan pasar potensial dan mitra dagang utama di kawasan Eropa Timur Dan Tenggara dengan target peningkatan nilai 5 miliar USD Terkait hubungan Indonesia dengan Rusia sudah terbangun selama 70 tahun Puan menyinggung sejarah Presiden RI Soekarno Dengan mantan Perdana Menteri Nikita Khrushchev Yang memiliki hubungan hangat Kemitraan Rusia dan Indonesia ditandai dengan deklarasi Tentang kerangka hubungan persahabatan dan kemitraan Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam abad ke-21 Yang ditandatangani oleh Presiden kelima Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri Dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 21 April 2023 Hubungan baik itu juga tercermin Seperti saat Presiden Jokowi Dodo Bertemu dengan Vladimir Putin di Moskow pada 30 Juli lalu Pertemuan itu sebagai rangkaian misi perdamaian Indonesia Setelah melakukan kunjungan ke Kiev Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!